Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Parasofa SPD Mahasiswa BPG Darjah Angkatan 1 BGSD Kelas 1 Universitas Sultanagang Tirta Yasa Di sini, saya ingin melaporkan Pemulir Pendaftaran Puji Kompetensi Program Pendidikan Profesi Guru Badi Ode 1 Tahun 2021 Dengan nama peserta BPG 2015-0711-6355 Dan NIMPBG 22370-721-0146 Nama Marwan Sopar Video pelayanan yang saya buat Merupakan salah satu tugas Untuk melengkapi kunci kinesia Materi yang saya sampaikan dalam video pembelajaran Adalah materi kelas 5 Tema 1 Subtema 1 Pembelajaran kedua Terima kasih Selamat menyaksikan Sebelum Bapak akan masuk berpembelajaran Bapak akan menyampaikan dulu Tata tertib dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh Oke Mohon diperhatikan Untuk tata tertib pembelajaran secara dari Yang pertama adalah Ucapkan salam ketika memasuki ruangan zoom Tadi kalian sudah mulai masuk dan mengucapkan salam Alhamdulillah Kedua Menyalakan kamera dari awal sampai akhir Dan tampak muka Ketiga Menjawab ketika gunung memanggil Atau memberikan pertanyaan Oke Itu tata tertib Yang Bapak sampaikan kepada kalian Agar kalian bisa mengikuti pembelajaran dengan baik Bapak akan mulai dengan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar? Alhamdulillah Baik Baik banget Alhamdulillah Sudah salapan kah hari ini? Sudah Pak Alhamdulillah Kalau kalian Sekarang sehat walafiat ya Karena Di masa pandemi seperti ini Kita harus bisa menjaga kesehatan Jangan kita bekerja Ataupun Kita melakukan aktivitas yang terlalu berlebihan Alhamdulillah Hari ini kita berjumpa lagi Untuk melaksanakan kegiatan Pembelajaran secara virtual Di kelas 5 ini Dan Materi yang akan kita pelajari hari ini Tema 1 Subtema 1 Pembelajaran 2 Organ Gerak Hewan Namun sebelumnya Bapak akan meminta kepada kalian Mengisi absen Untuk linknya sudah Bapak sendirikan juga Pada Whatsapp group Dan juga Angkat penelian Di mana Nanti kalian silakan Menilai Teman kalian Untuk Kegiatan Yang akan diikuti Di hari ini Tadi Bapak Memperhatikan Bahwa Salah satu di antara kalian Ada yang bergabung Lebih awal Yaitu Gaisan Maka dari itu Bapak akan meminta Gaisan Untuk Membaca Atau memimpin Doa Sebelum belajar Silakan Gaisan Doa Sebelum belajar Bismillahirrahmanirrahim Rabbi Bismillahirrahmanirrahim 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 Amin Baik Terima kasih Gaisan Karena Gaisan Tadi yang pertama Berarti dia kan Ada Sikap Disiplin Disiplin itu penting Untuk kita Atau tidak Menurut kalian Menting Disiplin itu manfaatnya apa Melatih bertanggung jawab Melatih bertanggung jawab Oke Selain itu Selain melatih bertanggung jawab Mengatur waktu Oke Dapat mengatur waktu Setelah ini Kita akan Menyanyikan lagu Indonesia Raya Bersama-sama Terima kasih Anak-anak yang sudah Penuh semangat Mengikuti Atau menyanyikan Lagu Indonesia Raya Lagu Indonesia Raya Merupakan Salah satu Hadiah Untuk kita semua Dari Para Pahlawan terdahulu Para pahlawan terdahulu Itu sangat Mencintai Indonesia Memiliki Jiwa nasionalis Yang sangat Amat Melekat Di dalam dirinya Contohnya Apa saja Sifat nasionalisme itu Taman Makam Pahlawan Mengunjungi Taman Makam Pahlawan Bagus sekali Dan masih banyak lagi Sifat-sifat nasionalis Yang bisa kita tunjukkan Menggunakan produk Dalam negeri Kemudian Melestarikan Kebudayaan Yang ada di Indonesia Dan yang paling penting Adalah kita Sebagai penerus Bangsa Adalah Belajar Dengan Penuh Semangat Setelah ini Seperti biasa Ada kegiatan literasi Bapak meminta Kepada Kalian secara Bergantian Untuk membacakan Teks Motivasi Siapa yang Membacakan Paragraf pertama Ayah Eh Abian Silahkan Yang lain boleh menyimak Setiap orang Memiliki Kisah hidup Seorang lelaki Berusia 24 tahun Sedang berada Di kereta api Bersama dengan Ayahnya Ia melihat Keluar Melalui Jendela Kereta api Dan berteriak Ayah Lihat pohon-pohon Itu berjalan Baik Terima kasih Abian Kita lanjut Pada Devin Untuk paragraf terakhir Sudah right hand Silahkan Devin Orang di dunia ini Memiliki Sebuah cerita Tersendiri Jangan menilai Orang lain Sebelum Anda Benar-benar Mengenal mereka Karena Kenyataannya Terjadi Mungkin dapat Mengenjutkan Anda Nah Disini kalian bisa Melihat Dari cerita ini Kira-kira Hal positif Apa yang dapat Kita ambil Ketika Jangan menilai orang Dari Luar Luarnya saja Jadi kita tidak boleh Menjudge orang itu Dari luarnya saja Padahal kita Tidak mengenal baik Dengan orang tersebut Betul Zahra ya Untuk hari ini Kompetensi dasar Ada tiga muatan Pembelajaran Pertama bahasa Indonesia Kedua ilmu pengetahuan alam Dan ketiga adalah Seni, budaya, dan Prakarya Kita lanjutkan Pada tujuan pembelajaran Tunjuan pembelajaran Untuk pelajaran hari ini Yang pertama adalah Dengan mengamati gambar cerita Siswa mampu menyusun Dan merangkai Sebuah cerita secara runtut Bapak ingin mengatakan kepala kalian Kalau misalkan kita ketika belajar Harus Semangat Ikhlas Dan riang gembira ya Untuk yang pertama Bapak akan meminta kalian Mengamati cerita bergambar ini Nah Disini ada Cerita bergambar Bapak ingin tanya terlebih dahulu Kalian pernah tidak Membaca komik Pernah Karena Di dalam komik itu Ada gambarnya tidak Ada 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 tekst ceritanya Ada Kurang lebih seperti itu Untuk cerita bergambar Nah disini Coba kalian perhatikan Yang terlebih dahulu Dicek oleh kalian Bapak kita padaannya Coba dibaca gambar pertama ini Silakan Pak Rudy mengajak Edo Ke kandang kelinci miliknya Kandangnya sangat luas Kandangnya sangat luas Kelincinya banyak sekali Terima kasih Bapak ingin tanya kepada kalian Cerita bergambar Tadi yang oleh Di waktu teman-teman Kalian bacakan itu Berurutan tidak Berurutan Saling berkaitan Jadi gambar cerita itu Memang ada kaitannya Antara Cerita yang satu Dengan cerita Oke Itu untuk gambar cerita Di dalam setiap gambar cerita Disini Bapak akan meminta Kepada kalian Untuk mencari Hidup pokok Masih ingat Hidup pokok itu apa Inti dari sebuah paragraf Inti dari sebuah paragraf Sekarang Bapak ingin tahu Kalau misalkan Pada gambar cerita pertama Tentang Pak Rudy Mengajak Edo Ke kandang kelinci miliknya Kandangnya sangat luas Kelincinya banyak sekali Itu hidup pokoknya apa Pak Rudy mengajak Edo Ke kandang kelinci Pak Rudy mengajak Edo Ke kandang kelinci Itu bisa Untuk menjadi hidup pokok Nah Di gambar yang kedua Ketiga Yang keempat Itu pun Memiliki Hidup pokok Dari cerita ini Bapak memiliki Cerita tentang Gerak ikan Dalam air Nanti seperti biasa Secara pergantian Kalian akan Membaca Tekst tersebut Lain Osayu Paragraf 1 dan 2 Jangan lupa dibacakan Judul terlebih dahulu Silahkan Gerak ikan dalam air Ikan memiliki sistem gerak yang unik Sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan vertebrata yang lain Hal tersebut dikarenakan habitat ikan adalah di air Nah Di sini Berkaitan dengan ikan Ya Gerak ikan dalam air Bapak ingin tanya Kalau misalkan Hidup pokok Dalam satu paragraf itu Ada berapa banyak Nah Satu Ada satu Nah Kalau misalkan Dari cerita Gerak ikan Di dalam air Itu ada tiga paragraf Maka hidup pokoknya Ada berapa Tiga Ada tiga Apakah sedikit mempresentasikan Mengenai Ide pokok Nah kita perhatikan Di sini ada kalimat utama juga Ada ide pokok dan juga kalimat penjelas Pengertiannya tadi Kalau kalimat utama Kalimat yang berisi pokok pikiran Atau ide pokok Ide pokok sendiri Tadi dikatakan atau dijawab oleh kalian Merupakan ini dari sebuah paragraf Bisa juga disebutkan Kesimpulan Dari kalimat utama Ada yang tahu Nama lain dari ide pokok Gagasan utama Gagasan pokok Pokok pikiran Pertama Pikiran Pikiran pokok Oke Betul sekali ya Silahkan disimak dengan baik Untuk video dari Pengertian Atau pembahasan Ide pokok ini Hari ini kita akan membahas tentang Ide pokok suatu paragraf Dari tema 1 Sub tema 1 Kelas 5 SD Mupel bahasa Indonesia Ini adalah salah satu contoh paragraf Paragraf itu terdiri dari Satu kalimat utama Dan beberapa kalimat pengembang Kalimat utama adalah Kalimat yang berisi Pokok pikiran utama Atau ide pokok utama Dan menjadi dasar Untuk mengembangkan suatu paragraf Letak kalimat utama Ada yang di awal paragraf Atau Namanya deduktif Ada yang di akhir paragraf Atau induktif Dan ada yang di awal dan akhir paragraf Atau campuran Baik Ya itu anak-anak Merupakan contoh dari Mencari ide pokok Ataupun kalimat utama Tadi ada tiga Ternyata ada Induktif Deduktif Dan campuran Oke Bapak ingin tanya dulu Kepada kalian Untuk materi Kalimat utama Atau ide pokok Apakah ada pertanyaan Sebelum kita melanjutkan Tidak Pak Jelas ya Jelas Oke kita akan lanjutkan Anak-anak Untuk muatan pelajaran IPA Sekarang mengenai Organ gerak hewan Kalau misalkan hewan itu Bergeraknya Pakai apa saja Alat geraknya Kaki Kaki Kayak Tayap Sirip Sirip Luar biasa Kalian hebat sekali ya Masih ingat Oke Untuk pelajaran IPA hari ini Bapak akan memadukan Dengan model pembelajaran jigsaw Tapi sebelumnya Bapak akan menayangkan Terlebih dahulu Supaya menjadi referensi Untuk kalian Mengenai organ gerak hewan Ya Mohon disimak dengan baik Videonya enak ya Mohon disimak dengan baik Pada kesempatan kali ini Kita akan belajar tentang Organ gerak hewan Dan manusia Tentu kalian masih ingat Bahwa salah satu ciri makhluk hidup Adalah bergerak Lalu Apa sih arti bergerak itu? Apakah teman-teman sudah tahu? Bergerak adalah Berpindah tempat Atau berubah posisi Perubahan posisi yang terjadi Bisa sebagian Atau seluruh bagian tubuhnya Kita pelajari lebih jauh lagi Yuk teman-teman Teman-teman Coba perhatikan aku dan kuncinku ini Kita sama-sama melakukan gerakan berjalan Manusia dan hewan Sama-sama menggunakan organ gerak Untuk melakukan aktivitas seperti Berjalan Berlari Melompat Memanjat Merenang Dan lain sebagainya Itu anak-anak mengenai penjelasan Tentang organ gerak hewan Tadi ada Alat gerak pasif Dan ada alat gerak aktif Kalau alat gerak aktif itu Berupa apa? Otot Kalian perlu rangka manusia Kalau misalkan kita ke laboratorium Praktikum Nah itu ada rangka manusia Kalau tidak ada ototnya Maka tidak bergerak Di pembelajaran IPA ini Bapak akan membentuk kalian Menjadi kelompok asal Dan kelompok ahli Karena tadi Bapak sudah menjelaskan Kita akan menggunakan Model pembelajaran jigsaw Kalian silakan masuk Pada ruangan masing-masing Bapak akan menyebutkan dulu Untuk kelompoknya Ada kelompok asal Dan juga kelompok ahli Bapak sudah membentuk ya Mohon diingat Untuk kelompok asal Di kelompok satu Ada Agnia, Sakwina, Devine, dan Tria Nanti di kelompok asal Bapak akan membagi kalian Atau kepada kelompok ahli Di kelompok ahli Absin pertama akan bergabung Dan membahas tentang hewan vertebrata Di vertebrata Itu adalah absin kedua Yang dikelompokkan Menjadi kelompok ahli Ada Quinn, Sheila, Rati, dan Deva Paham anak-anak? Paham Nanti di kelompok ahli itu Kalian menjelaskan tentang apa? Tentang organ gerak hewan Tentang organ gerak hewan Di sini klasifikasinya Ada vertebrata A vertebrata Ampibi, dan mamalia Oke Kalau sudah paham Bapak akan menggunakan Ruang breakout room-nya Baik Bapak akan open all room Silahkan kalian masuk Dan berdiskusi Tentang materi Yang sudah Bapak tentukan Bapak akan masuk Pada vertebrata dulu ya Nanti akan berkeliling Assalamualaikum teman-teman Kelompok ahli Bagian hewan vertebrata Waalaikumsalam Salam Sekarang kita akan membahas Bersama-sama Mengenai hewan vertebrata Kira-kira Siapa yang tahu ya Apa yang dimaksud Dengan hewan vertebrata Ciri-ciri Dan juga Contoh hewannya Yang saya tahu Tentang hewan vertebrata Itu adalah Hewan yang memiliki Tulang belakang Ruas-ruas Tulang belakang Berfungsi Sebagai perkembangan Dari notokorda Habitatnya ada di darat Air tawar Maupun di laut Mungkin dari teman yang lain Ada yang mau menambahkan Saya mau menambahkan Temannya itu Adalah hewan vertebrata Memiliki bentuk kepala Yang jelas Dengan otak Yang dilindungi Oleh kanyu Memiliki Dua pasang Memiliki Rahang dua pasang Bernafas dengan Imsang Paru-paru Dan kulit Anggota geraknya Berupa sirip Sayap Kaki Dan tangan Namun Ada juga Yang tidak memiliki Anggota gerak Tadi kan Sudah dijelaskan oleh Natasha Bahwa hewan vertebrata Adalah golongan hewan Yang memiliki tulang belakang Sedikit tambahan Dari saya Tulang belakang Berasal dari Perkembangan Sumbu penyokong Pumbu primer Atau Notokorda Notokorda Vertebrata Hanya pada Hanya pada Masa Embryonik Setelah dewasa Akan mengalami Penulangan Menjadi sistem Penyokong Tupu sekunder Yaitu tulang belakang Lanjut Bapak akan Berkeliling dulu Terima kasih Bagus sekali Lanjut Hewan mamalia Archeodactila Boleh dikatakan Juga sebagai Hewan herbivora Contoh dari Mamalia Archeodactila Adalah seperti Domba Susa Papi Dan lain sebagainya Next Ada carnivora Carnivora Merupakan hewan Mamalia Pemakan daging Hewan carnivora Ini mematih Gihit tajam Grunting Dan juga Gihit raham Untuk Merebek daging Pada umumnya Luar mamalia Carnivora ini Memperoleh Makanannya Yakni dengan Memangsa Hewan lain Beberapa Contoh Hewan carnivora Adalah Seperti Harimau Kanji Tunggang Dan lain sebagainya Menemukan Teman-teman Terakhir Ada primata Primata Mungkin Merupakan Jenis mamali Tidak aksing Lagi Dari pendengaran Kita Jenis mamalia Primata Yang mempunyai Beberapa ciri khas Yakni Ibu jari Yang berhadapan Memiliki Anggota gerak tubuh Yang panjang Mata menghadap Ke depan Korteks Sereba Serebral Yang berkembang Dengan baik Biasanya Primata ini Dibilang sebagai Hewan tersedas Di bumi Beberapa contoh Hewan Jenis mamalia Primata Adalah Seperti Munyet Lemur Dan orang Utan Nah Bapak Kira Untuk diskusinya Sudah cukup Bapak akan Class All rooms Baik Anak-anak Sudah diskusikan Mengenai materinya Masing-masing Ya baik Kalau sudah Maka sekarang Bapak akan Kalian Untuk masuk Pada kelompok Asal kalian Untuk tugasnya Untuk apa sih Nah Di kelompok asal Nah Menjelaskan Menjelaskan Tadi kita sudah Bahas Kelompok Ya that's good Bapak paham ya Menjelaskan Kembali Apa yang sudah Didiskusikan Di kelompok Ahli Oke Bapak akan Open Breakout rooms Silahkan Kalian Masuk Kepada Kelompok Asal Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Ini Saya akan Menjelaskan Hasil diskusi Kelompok Ahli Saya Mengenai Hewan Vertubrata Hewan Vertubrata Adalah Hewan yang Meliki Tulang Belakang Tulang Belakang Berasal Dari Perkembangan Suhu Penyokong Tubuh Primer Atau Notocorda Notocorda Vertubrata Hanya ada pada Masa Ambionik Setelah Dewasa Akan Mengalami Penulangan Menjadi Sistem Penyokong Tubuh Sekunder Yaitu Tulang Belakang Vertubrata Memiliki Bentuk Kepala Yang Jelas Dengan Otak Yang Diling-diling Oleh Tanium Atau Tulang Kepala Memiliki Rahang Dua Pasang Kecuali Agnata Bernafas Dengan Insang Paru-paru Dan Pulit Anggota Geraga Berupa sirip Sayap Kaki Dan Tangan Namun Tidak Ada Yang Melih Anggota Geraga Baik Andainya Suatu Kelenjar Susu Pada Betina Mamalia Ini Menghasilkan Susu Yakni Sebagai Sunder Makanan Untuk Anaknya Otak Pada Manusia Mamalia Ini Mengatur Suatu Sistem Peredaran Darah Mamalia Adalah Hewan Yang Menyusui Anaknya Umumnya Mamalia Ini Berkembang Biak Dengan Melahirkan Serta Tubuh Tertutupi Oleh Rambut Mamalia Merupakan Kluster Tinggi Dalam Taksa Hewan Bayangkan Saja Bahwa Dia Bisa Hidup Di Berbagai Tipe Habitat Di Belah Bumi Mulai Dari Kutuk Patul Istiwa Dari Dasar Laut Hingga Lautan Yang Lebat Dan Burun Pasir Bapak Berkeliling Di Kelompok Lain Ya Terima Kasih Berkasi Dengan Kompok Asal Bapak Klaus Pau Rums Terlebih Dahulu Oke Anak-anak Hebat Luar Biasa Tadi Bapak Berkeliling Di Tiap-tiap Kelompok Penjelasannya Sangat Terperinci Dari Pembahasan Yang kalian Lakukan Di Kelompok Ahli Dipresentasikan Di Kelompok Asal Bapak Sedikit Memperkuat Untuk Penjelasan Dari Organ Gerak Perhatikan Organ Gerak Itu Merupakan Sistem Dalam Tubuh Yang Dilakukan Untuk Melakukan Berbagai Aktivitas Berlari Berjalan Menari Bangun Dan Sebagainya Organ Gerak Hewan Yaitu Saling Memiliki Alat Gerak Pasif Berupa Tulang Dan Alat Gerak Aktif Berupa Otot Jadi Kita Klasifikasikan Pada Hewan Vertebrata Pada Hewan Avertebrata Hewan Mamalia Dan Juga Hewan Ampibi Tadi Pertebrata Itu Adalah Hewan Yang Memiliki Tulang Belakang Atau Tulang Pungu Sedangkan In Pertebrata Atau Nama Lainnya Adalah Apertebrata Adalah Hewan Yang Tidak Memiliki Tulang Belakang Baik Dari Diskusi Kalian Mengenai Organ Gerak Hewan Dan Penjelasan Sedikit Tadi Untuk Penguatan Dari Bapak Ada Yang Mau Ditanyakan Anak Anak Tidak 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 Ada Disini Bapak Akan Memberikan Sebuah LKPD Tapi Sebelumnya Bapak Meminta Kepada Kalian Untuk Berdiskusi Terlebih Bapak Meminta Kalian Berdiskusi Kira-kira Apa Pengertian Dari Ide Pokok Fungsi Ide Pokok Itu Apa Dan Cara Menentukan Ide Pokok Itu Bagaimana Disini Nanti Kalian Silahkan Tuliskan Hasil Diskusinya Kemudian Kalian Diminta Untuk Menuliskan Kesimpulan Yang Didapat Dari Kegiatan Diskusi Kalian Tapi Disini Bapak Akan Meminta Kalian Juga Untuk Mengerjakan LKPD Atau Lembar Kerja Peserta Didik Secara Sinkronus Bapak Sudah Menyerahkan LKPD Kepada Kalian Melalui Whatsapp Group LKPD Yang Akan Kalian Kerjakan Yang Pertama Kalian Diminta Menuliskan Nama Kelompok Dan Anggota Kemudian Disini Kalian Silahkan Mencari Lingkungan Alat Gerak Dan Juga Cara Gerak Hewan Yang Sudah Tertera Pada Gambar Yang Pertama Gambar Apa Sina Ini Padak Padak Yang Kedua Komodo Komodo Kalian pasti sudah mengenali ya Hewan yang ini ya Nah ini nomor 9 ini apa sih nak Cintah Ini nanti kalian cari silahkan Lingkungannya dimana Misalkan lingkungan ada dimana Di lumpur Boleh Jangan di darat di air ya Lebih spesifikasi lagi Misalkan Kalau di air itu Dimana Di lak laut Di sungai Apa Di danau Kemudian Disini Kalian Mencari ide pokok Dari organ gerak hewan Yang tadi sudah kita Baca bersama-sama Bapak akan Membuat Breakout rooms nya Oke Silahkan masuk Boleh Sambil dikerjakan Lompok asal 1 2 3 Dan 4 Oke Bapak akan masuk Pada kelompok 4 Terlebih dahulu ya Nanti bergantian Kalian Boleh share screen ya Supaya terlihat Pengerjaannya Ambien paras Sudah share screen Gampang ternyata Oh jawaban pertama Sudah Ayo Teman-teman Boleh Menyuarakan pendapatnya ya Kira-kira Komodo itu dimana Di darat Di pulau Di pulau Di pulau katanya tuh Karena ada nama pulau komodo ya Iya Kalau misalkan di nanau Danau komodo berarti Lanjut Silahkan Alat gerak Kaki Oh bukan terbang ya Ini luar biasa Kelompoknya Lanjutkan ya Bapak ke kelompok lain dulu Untuk memantau Tertama Rekording in progress Komodo 2 Terbang 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 Oke yang kedua Komodo ini gimana dimana tuh kaki dia kaki-kaki katanya boleh yang mudah dulu baik Bopo lanjut ya untuk ruangan lainnya tetap semangat sudah bagus sekali baik anak-anak terima kasih sudah mengerjakan LKPD-nya dengan penuh tanggung jawab tadi Bapak perhatikan di kelompok setiap kelompoknya itu aktif untuk mengerjakan LKPD Bapak ingin tanya kalau misalkan komodo itu dimana sih lingkungannya? aku tahu Bapak, jawabnya pulau aja pulau, kenapa pulau? karena ada pulau komodo seperti itu mungkin ya tapi memang benar sekali ada sebuah lingkungan yang memang menjadi habitat dari komodo itu salah satunya pulau tetapi harus diingat juga mengklasifikasikan lingkungannya harus berdasarkan si hewan tersebut lebih lama tinggal di mana oke, nanti jangan lupa untuk LKPD-nya silakan kalian kirimkan pada WhatsApp Bapak ya kita akan lanjutkan setelah LKPD kalian kerjakan dan sudah kirimkan sekarang tiba saatnya untuk di evaluasi oke, di lembar evaluasi ini hanya 10 soal saja kalian bisa mengerjakan dan nanti akan langsung mengetahui hasilnya nah ini untuk linknya sudah Bapak sematkan juga di WhatsApp jadi nanti silakan kalian kerjakan dari nama lengkap kemudian kelas silakan di di opcam dulu boleh oke baik, anak-anak silakan dinyalakan kembali untuk kameranya untuk lembar evaluasinya Alhamdulillah sudah kalian kerjakan baik, anak-anak tidak terasa untuk pembelajaran hari ini sekitar beberapa menit lagi usai di penutup kali ini Bapak ingin membuat simpulan dari pembelajaran kita hari ini kita belajar tentang apa saja anak-anak organ gerak hewan ide pokok cerita tentang cerita gambar cerita ya iya gambar cerita ide pokok terus organ gerak hewan tadi klasifikasinya tentang apa saja yang kalian menjadi pertebrata belajar tentang apa saja pertebrata pertebrata apa nak hewan yang memiliki tulang belakang hewan yang memiliki tulang belakang good abian kemudian setelah pertebrata ada apa lagi invertebrata pertebrata pertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang hewan yang tidak memiliki tulang belakang dua lagi apa mamalia mamalia dan Amfibi Amfibi Baik, kesimpulannya luar biasa Tepat sekali ya Apa yang sudah kita pelajari Kalian bisa menjawab dan menyimpulkan secara bersama-sama Bapak memberi penguatan kepada kalian Benar, tadi kita sudah membicarakan Atau mempelajari tentang hidup pokok Suatu inti dari suatu paragraf Jika dalam satu paragraf itu Hanya ada satu hidup pokok Maka tiga paragraf itu ada tiga Utama ke kalimpas Setelah itu kita mempelajari tentang organ gerak hewan Dan dari organ gerak hewan itu Kita bisa mengetahui Ada jenisnya yaitu Avertebrata, Invertebrata Ada juga Mamalia dan Amfibi Dan yang terakhir adalah gambar bercerita Nanti Bapak akan menugaskan Gambar bercerita ini kepada kalian Di mana kalian silakan membuat gambar bercerita Kurang-kurangnya ada empat gambar untuk diceritakan Ya Oke anak-anak tidak terasa Untuk pertemuan kita hari ini Sudah cukup Sudah selesai Untuk evaluasinya pun sudah dikerjakan oleh kalian Dan LKPD-nya jangan lupa untuk dikirimkan Sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran Apakah ada yang mau ditanyakan anak-anak? Tidak Pak Tidak Pak Tidak ada yang lain? Tidak Pak Baik, kalau tidak ada Bapak harap kalian sudah paham ya Akan pembelajaran kita hari ini Oke, maka dari itu Bapak meminta kepada Abian Untuk memimpin teman-temannya Mengakhiri pembelajaran hari ini Dengan membaca doa Silahkan Abian Teman-teman Seusah kaya belajar ini Ada baiknya kita untuk Berdoa kembali Membaca Al-Aslam Bismillahirrahmanirrahim Walak asas Inna ilsa Nalami Usah Nilalari Nalami Terima kasih anak-anak Atas perhatian dan kerjasamanya Tetap semangat ya Jangan lupa PR kita bergambarnya Dikerjakan Terima kasih Bapak Kiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Di pembelajaran berikutnya ya Terima kasih Pak Terima kasih juga Sama-sama ya Silahkan boleh Terima kasih